kalau detik sekian kamu harus minimal detiknya sekian jadi biar apa namanya itu kalau secara pribadi kita harus sebenarnya harus memisahkan dulu memisahkan pengeluaran buat burung dan pengeluaran buat rumah tangga lalu rekomen rekomen dari Mbak Kapil ada joki fenomenal yang bisa bikin burung tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa belum tentu kita ketemu bareng oke selamat malam Alhamdulillah Bang Peong berada di lapak R2 Ribbon ketepatan juga dengan event putaran kedua Liga PMKN dan saat ini kita sekalian bertemu silaturahmi sambil menunggu hujan dan ternyata banyak hal yang mungkin teman-teman juga belum tahu apalagi pribadi Bang Peong nah kita akan pipas di sini untuk ada mister P dari mister P ini punya cerita tersendiri awal-awal di merpati nih ya kan kita kenalan dulu mister P bisa dibantu kenalan di sini ya dengan kita mister P dan sama si Om Ko Charlie Ko Charlie sama si Om juga Ruli nama saya Ruli Ruli dari Tim Nangte Tim Nangte 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 Lalu Ko Charlie Tim Klasik 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 geng Klasik geng daerah Anggerang juga ya Pekalongan ada Gimana Mas Pe awal mula ternyata punya cerita sendiri nih sama khususnya Ko Charlie ini sama Ko Charlie sendiri ya memang awalnya pastinya enggak kenal kan pastinya enggak kenal iya bener pertama kenal itu udah lama udah lama Bang Peong udah lama waktu itu kita di pekel ya itu masih gabung sama S.A.J itu sama S.A.J Ko Charlie main kesono ternyata langsung ngangkut gak satu dua burung di tim kita itu Ajar semua dan itu Pak Charlie pun yang rekomendasi yang mana gitu loh jadi asal kita yang ngomong udah langsung bayar Menyerahkan langsung Iya Pilihannya ke khususnya ke tim S.A.J Betul bukan inceran apa-apa enggak habis itu kita ngobrol-ngobrol sampai oh yang pertanyaan Kak Guru yang bagus mana saya arahkan ke tim lain juga kan waktu itu ada Mas Bambang Ical Merpati juga kita juga belum tahu kan belum tahu ya lemahnya Ko Charlie gimana tim klasik game itu gimana untuk dananya berapa kita nggak tahu mungkin ada batasan-batasan tim itu kan oh kekuatan kita beli 50 juta kekuatan 30 juta 20 juta itu kan banyak Bang Bang ternyata salah satu tim klasik yang ini no limit kalau udah seneng udah incer Nah kita akan tanya langsung ya awal mula kok bisa di Merpati itu dan secara singkatnya ke tim S.A.J khususnya pas misalnya cerita itu ceritanya oleh Pak Pertama itu mungkin karena saya main-main dulu ke kawan sayang di Pekalongan namanya Mbah Kapil langsung Mbah Kapil itu lawan awan baik saya ngobrol-ngobrol silaturami lah main udah gitu juga ke tempatnya Mas Yunep udah ketemu juga iya sebelum 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 ikut-ikut mulai lagi main burung memang silaturami ke mereka lalu rekomen rekomen dari Mbah Kapil ada joki fenomenal yang bisa bikin burung tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa ada joki fenomenal yang tadinya burung nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa betul itu kan jarang saya tanya sama Mbah Kapil siapa Mbah jokinya salah satunya lagi seperti namanya itu berarti awal informasinya dari teman baik itu Mbah Kapil itu iya tahu nama joki ada namanya mister P oke lanjut orang ini unik unik ya? unik kemampuannya luar biasa untuk melihat burung menganalisa burung dan menjadikan burung itu lebih baik nah makanya otomatis saya kalau nyari burung ya nggak usah pusing-pusing berarti kan tinggal memantau memantau kepada orang yang tepat nah tinggal cocok nggak cocok aja nih masalah limitnya kan itu masalahnya nah datang saya ke pekalongan ketemu sama Mas P ya ngobrol-ngobrol lah makan-makan pinggir jalan segala macam sampai ketemu bahasan-bahasan antara burung-burung yang lain saat itu juga ada Mas Agan datang nah ada orang Agan gitu untuk dampingin saya jadi didampingin salah satunya juga senior-senior berpati ternyata bawa duit di Lapak itu ya oh di Lapak posisinya ya iya itu memantau memantau Mr. P juara di Lapak kurbasana juara-juara nah Mr. P rekomendasi ini 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 nah udah datang ke kandang arahan Mr. P yaudahlah terjadi transaksi berapa banyak kalau boleh tahu saat itu kalau nggak salah ambil empat pasang empat pasang empat pasang burung yang pantauan semua burung yang sudah juara di tangan Mr. P masih ingat Mas P masih ingat ya salah satunya kristal kristal cokelat selap cokelat selap yang di Mas Adi itu oke jadi memang dan dia itu apa ya namanya totalitas sepuluh nggak beli apanya sudah kamu mau apa oke gitu dan ada pembelian juga di Pekalongan apa ya 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 terus beli pembelian juga sama Mr. P burung yang belantong anaknya GL belantong ya itu kan GL 99 dari Mas Pak dari Mr. P dan kita juga lagi si bos nggak ini udah terserah kamu gitu oke ada keuntungan waktu itu ada keuntungan udah terserah kamu udah ya itu kan diatur sama Mr. P jadi memang totalitas mas lain sebenernya ada satu burung yang sudah terpantau eh buat kita beli terus Mr. P jual lagi salah satu yang warna Megan oke siapa teman eh siapa kan itu anak lanang kalau nggak saya lama anak lanang itu itu udah CBL CBL sama coklat yang dari Mbak Apil nah Mbak Apil yang jambul gila Romeo Romeo jadi sebenernya lumayan banyak karena Mr. P ini ya boleh saya bilang punya kemampuan knowledge di burungnya bagus gitu tapi ini memang saya potong ya maaf ya saya juga dapet ilmu dari apa tuh untuk pemantauan yang secara media atau cuma lihat rekaman kita nggak mampu langsung video apa ada cerita apa tuh saya dikasih masukan nama Coach Charlie dan itu sebagai ilmu kita juga kalau mempembelian lewat media ternyata kalau kita kan kalau mantau langsung kan kita jelas tidak tahu ini bakal seperti apa mungkin pola rawat orang itu kurang jadi ntar bisa insinya boleh itu kan tapi kalau lihat media kan kita nggak tahu mungkin 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 itu video yang paling bagus itu saat itu kita yang kita dikirim yang buang-buang kita nggak dikirim itu faktor kecepatan memang faktor kecepatan di detik ya oh ya kamu kalau mau ngambil lewat video doang kalau kamu nggak mantau ada per detiknya kalau detik sekian kamu harus minimal detiknya sekian jadi biar apa namanya itu tapi burung cc yang benar-benar cc bagus berapa detik gitu maksudnya kok gimana kok bisa dijelaskan 5 detik jadi burung turun ini ini juga banyak mungkin kan banyak ini masukkan banyak-banyak beli media kan itu iya jadi ini ini sebenarnya saya sharing sharing sama mister jadi kemarin itu kan banyak selewaran bahwa orang memantau hanya dari video video itu bisa diedit ya dilihat percepatannya nah ketika kita sudah melihat yang real video burung saya melihat tolak ukur kecepatan masuk itu dari detik dari dia terbang pas mulai dia terbang di di geber di geber berapa detik kan dia sampai ke landasan ke bawah dari 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 dia mulai oke berapa detik berapa detik untuk sampai ke bawah hitungannya dari tali kalau dari atas kan nggak bisa dilihat ya karena posisi di atas itu posisi di atas itu kan ketinggiannya kita nggak tahu betul ketinggian itu bisa dilihat ketika kan dari video video itu kan dari belakangnya bisa lihat di atas terbangnya di atas tiang jadi kita bisa lihat pas ketika burung itu diklepek dia mulai ngebuat nukik disitulah tolak ukur lihat kecepatan dari video untuk sampai ke bawah ada yang mungkin 2 detik ada yang 3 detik ada yang sekian terus semakin cepat itu berarti kepitnya dia semakin baik layak layak gitu pasti nanti ketika dipantau secara live nggak akan beda jauh seperti yang video jadi seperti itu sebenarnya ini belum terpengar di media lain banyak banyak pemain-pemain kan termasuknya kalau tim yang termasuk lama ya gimana caranya lah memanajemen sebuah tim agar bisa bertahan di lomba merpati khususnya yang menggunakan budget budget yang tidak kurang eh kalau secara pribadi ini kita harus kita harus ini sebenarnya sebenarnya harus memisahkan dulu memisahkan pengeluaran buat burung dan pengeluaran buat rumah tangga ini jadi harus harus dibedakan dulu kalau kita sudah mau memang totalitas di dunia merpati hobi ini hobi apapun sebenarnya bagi saya harus dipisahkan dulu memang kita dipisahkan nah dua kita kita itu kita itu harus benar-benar ada kemisri sama kepala kandang khususnya joki itu sendiri kepala kandang ya iya karena kan joki itu sebagai biasanya jadi kepala kandang leader jadi kita kasih arahan kita masukkan ke dia bahwa dia adalah yang pengurus kandang tersebut jadi kita serahkan kita kasih target iya jadi kita sebagai pemilik nggak perlu repot-repot sebenarnya mengatur-ngatur nasi jamu ini ngerawat seperti ini nggak perlu kenapa? karena kita sudah memilih dia sebagai manager pelatih kita jadi kita kalau saya pribadi saya kasih target saja saya kasih target kamu satu tahun ada hasil tidak ada hasil balik lagi kepada owner akan diteruskan kepada joki ini apa ganti udah gampang sebenarnya tidak simpel aja gitu jadi untuk hobi tim kalau memang sudah memiliki tim sendiri kalau bisa pertama adalah dari manajemen keuangan diputar sama untuk keluarga pasti hobi-hobi sendiri dari korsinya keluarga 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 sendiri yang kedua untuk joki penanggung jawabnya iya 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 berani berani aja megang tim padahal dia belum berpengalaman kalau menurut ada pertanyaan sedikit nih pertanyaan nih saya kan dibilangnya bisa orang lama baru lagi gitu ya tempat paku pemula pemula iya di lupaku 2000 berapa ya Om Jan ya kita main ya di lapang LP l2009 ya 2009 masih zamannya lapang LP sebelum R2 dulu itu itu masuk lama paling lama itu paling lama di Cagre kan itu pertama Om Gili juga banyak juga nah ada satu pelanyaan ini buat Mr. P saya sama Om Charlie kalau misalkan kita punya burung bahan ngambil dari tim tim lain dan sama player kebanyakan itu kan bajunya warnanya warna itu kan mempengaruhi ya pastinya kira-kira kira-kira apa nih yang warna hobi pertama ya warna hobi yang kedua warna yang mungkin burung itu bisa slep gitu bagusnya pertanyaannya nih gitu langsung masuk dari dolar ya kelihatan gitu kalau kita yang berkelihatan gitu jadi pertanyaannya kalau apa namanya pembelian pembelian bahan kalau untuk di baju khususnya di merpati dari warna-warna tertentu yang mungkin lebih baik khususnya di perpati itu untuk melihat dan senang untuk bikin itu nah coba dari kocari gimana kocari gue misalkan dulu sebagai pelati kalau saya ya kalau saya itu memang kadang warna itu kan memang yang menentukan owner jadi kadang warna kesukaan owner warna apa tapi untuk masalah di gurunya ya kalau menurut kita ya menurut kita itu warna kuning warna kuning itu memang serah jadi sore pun dia akan tetap kelihatan jadi gak terlalu nyilau saat kita terang di saat gelap sore itu juga gak kelihatan gelapnya gitu loh gitu kalau menurut saya memang basic dari dulu juga pun kuning dari zaman bulgari pun kita milik kuning cuma ada variasinya kan jenuhnya oh tinggal coraknya coraknya gitu tapi kalau masalah warna ya biasanya tergantung owner kalau menurut saya kalau masalah untuk kebaikan dimasaknya bagus warna kuning karena alasannya seperti itu tapi kalau untuk pembelian di orang kok warna hitam balik lagi ke kita warna kuning itu gak jadi masalah karena burung itu kebiasaan jadi kebiasaan kenapa burung itu gak mau itu karena pergerakan tangan joki itu beda-beda kayunannya itu beda-beda oh dari kebiasaan kayunan kayunan panggilan panggilan juga bisa jadi kalau untuk saya kan udah membuktikan kadang saya gak pakai baju tim tim geber karena saya biasa geberan saya tetap dia akan menurut kadang ada yang baju tim ada yang eh apa namanya eh pembantu joki ya kayak joki cadangan kita geber dua pegangan saya itu dipegang joki yang satunya dia akan larinya ke kita karena ayuannya beda karena bajunya sama ya itu sudah saya sering dikutikan kadang ya ya kurang lebihnya kurang lebih mungkin sama sama faktor kebiasaan pelatih itu yang akan menentukan burung itu meskipun dia dari warna Tim yang berbeda Ketika masuk dengan baju yang berbeda Dia akan beradaptasi dengan baru lagi Seperti yang Mr. P. bilang Dia akan mulai lagi beradaptasi dengan Ayunan gerakan Gerakan yang baru Kalau masalah warna Yang kuning cerah Memang Kalau Saya pribadi Suka kuning itu Filosofinya Mungkin yang berbeda jauh Kalau saya Bukan cuma melihat doang Tapi bagi saya warna kuning itu Simbol Kejayaan Satu Satu dinasti Itu Kebanyakan Pernak-pernikah itu Menggunakan baju kuning Gitu Kalau dari saya Gitu Jadi Demen saja melihat Satu kompetisi Kalau Seandainya Kompetisi yang Memang Berserempetan Dengan faktor keberuntungan Karena kan ini Faktor keberuntungan juga Diberapa ini Besar Hoki Selain punya miliki burung yang bagus Hoki-nya juga seperti apa Ya mungkin itu yang diperhitungkan Salah Satunya Hoki-nya juga Hoki-nya Hoki-nya juga Hoki-nya juga